Orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang zikir dan fikir Apa itu zikir dan fikir? Zikir orang yang selalu ingat Allah Fikir orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa penting mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah Maka dia tidak punya pegangan hidup Pegangan hidup dia adalah materi Harta, keluarga, teman, makhluk Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Orwatil wusko Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah Wa atasimu bihablillah Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah tidak mudah kecewa Orang yang berpegang kepada Allah tidak akan pernah merasa sendiri Kenapa? Ada Allah subhanahu wa ta'ala Ada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!